Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi atau selamat datang dari sekalian Pada pertemuan kita kali ini kita belajar identitas penjumlahan dan selisih sudut maksudnya adalah begini misalkan kita di kelas 10 belajar sin 30 diapaknya berapa? setengah sin 45 setengah kedua bagaimana kalau dia ditanya sin 15 nah apakah 15 ini istimewa sudutnya? tidak, karena istimewa itu 0, 30, 45, 60 dan 90 apakah kita bisa mencari? untuk mengetahui berapa sin 15 ini adalah identitas dikonometri penjumlahan dan selisih dua buah sudut baik pada sin kos maupun pada tangan kita akan mulai dari sin dulu nah mari kita mulai dari sin ya jadi kalau kita punya sin A tambah B misalnya 75 75 itu penyumbah dari berapa? 45 tambah 20 maka untuk mencari sin 75 berarti nanti kita jabarkan sin A dikali cos B tambah cos A dikali sin B nah ini adalah persamaannya atau rumus untuk mencari penyumbahan sin nah bagaimana kalau sinnya berkurang dikurangi sin A dikurangi B yaitu sudutnya kita kurangi maka rumusnya sama yaitu sin A kali cos B tapi hanya beda di tanda tambahnya berubah jadi min nanti B cos A dikali sin B nah untuk menghapal ini maka caranya adalah perhatikan huruf S S, C, C, S apa ini selang seling? maka cara ngapainya? selang seling dan kebalikan jadi S itu apa? selang seling selang seling sin cos cos sin lalu tanda tambah tanda kurang kurang berarti dia sama nah jadi cara ngapainya selang seling dan sama nah sekarang bagaimana dengan cos? kalau kita punya cos A tambah B maka ini cos A dikali cos B kalau tanda tambah maka dia berubah jadi kurang sin A kali sin B nah jadi kalau dia cos berbeda dengan sin kalau tambah dia dikurang nah bagaimana kalau cosnya dikurangi sudutnya cos A dikurangi B maka rumusnya sama yaitu cos A cos A cos B cos A cos B gambar sin A sin B nah bagaimana cara ngapainya cos? nah praktikal ini kalau cos dimulai dari cos kalau sin dimulai dari sin kalau cos itu cos kali cos sin kali sin maka ini ada kesamaan cos cos dan sin sin nah maka cara ngapainya adalah dia kembar cos cos dan sin sin kan kembar lalu dia kebalikan nah jadi cara ngapainya adalah kembar dan kebalikan kemudian bagaimana dengan tangin tangin A ditambah B maka tangin itu adalah sin per cos berarti sin A tambah B dibagi cos A tambah B nah sin A tambah B ambil dari atas kalau cos tambah B ambil juga dari atas jadi kalau kita taruhkan nomosnya nah sin bagaimana cara ngapain sin? ini cara ngapainya selang seling dan sama balik selang selingnya sin A plus B tambah buat selang seling cos A sin B kalau cos kebalikan ya kalau cos dimulai dari cos cos A cos B kebalikan kebalikan kalau tambah ya kurang kurang sin A sin B lalu diapakan nah persamaan ini kita bagi dengan cos A plus B dibagi cos A plus B semuanya ini dibagi cos A plus B ini dibagi cos A plus B ini juga maka kita akan dapat si A dibagi dengan cos A itu tangin cos B 1 berarti yang disini tinggal tangin A tambah cos A bagi cos A 1 sin B bagi tan B berarti sin B bagi cos B berarti tan B nah kalau ini dibagi ini itu ternyata 1 kurang sin A bagi cos A tangin A sin B bagi cos B tangin B tangin A D kali B nah ini dia untuk A tambah B tangin A tambah B nah dengan cara yang sama maka nanti kita akan dapat tangin A dikurang tangin B nanti hasilnya tangan A dikurang tangan B dibagi 1 ditambah tangin A dikurang tangan B nah ini dia persamaan nya untuk sin cos dan tangan jadi kalau dia sin selang seling dan sama kalau cos kembar dan kembar dan kembar dan sedang tangan ini persamaan nya nah bagaimana cara mengapal tangan maka cara mengapal tangan kalau dia tambah tangan A tangan A lalu dibagi kurang lalu disini kali jadi cara mengapalnya adalah tangkal tambah tangan A tambah tangan B dibagi 1 kurang tangan A dikali tangan B atau kurang tambah nah jadi kalau kurang tambahkan kalau disini kurang makanya tinggal dibaliki kurang tambah nah begitu jadi sekalian untuk menghapal rumus penyimpanan dan selisih 2 sudut nah semua trigonometri sampai kas 12 atau kita di sementer 1 ini maka aset nya coba ingat ini selang seling dan kembar langkah tambah kurang kali nah oke jadi silahkan di apa dulu atau diingat dulu dan nanti kalau sudah ingat kita ke saat contoh dia guys nah oke kalau gitu yuk kita langsung ke contoh soal nah perhatikan berikut nah manakah yang benar oke yuk kita sekalian kalau sini apa tadi selang seling dan sama kalau cos kembar dan kebalikan kalau tangan tambah mana yang benar tiga tinggal nomor sin x tambah y selang seling dan sama sin x cos y tambah datu benar ya datu benar kemudian kalau dikurang dia kurang nah disini salahnya nah kalau cos kembar cos nah tapi kalau tambah dia jadi kurang disitu kalau dia kurang dia tambah ini benar kemudian kalau tangan tangkap kalau tambah tambah eh lebih banyak kurang ini benar kalau tambah jadi kalau kurang jadi kurang jadi 1 3 1 4 5 B nah kita disuruh hafal dulu rumusnya kalau nggak tahu bagus bisa jawab soal 1 oke kita ke soal nomor 2 nah ke soal nomor 2 perlukan segitiga abc nilai sin x ini kurangnya sin x nah ini kalau kita ambil keluar sudutnya jadi ada segitiga siku-siku cip-siku disini abc disini ada x y 10 8 nah berapa c ini kan 3 4 5 kalau dibagi 2 ini 4 ini 5 3 4 5 6 8 10 nah pertanyaannya adalah berapakah sin x dikurang y sin x min y nah kalau mencari sin x min y mesti ingat caranya selang-seling dan sama berarti sin x sin y nah sin x cos y sin x cos y atau kurang atau kurang cos x sin y sin y kalau ingat lagi sin itu demi depan itu miring kalau cos itu sami samping bermirim jadi kalau kita mencari sin x x nya ini kan berarti depannya mana 8 miringnya di depan siku-siku berarti 8 bersepuluh cos y kalau ini y nya cos sami 8 bersepuluh juga 8 bersepuluh kurangnya cos x x nya ini samping bermiring berarti 6 bersepuluh sin y sin demi 8 bersepuluh oke 8 64 10 bersepuluh 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 dikurangin 48 dikurangin 48 16 6 ya oke di sini bersepuluh bersepuluh di sini 6 kalau di sini 6 ok bersepuluh di sini di sini jawapan ok sin demi demi buat sini di sini kos Y kos min 6 persen kos X 8 persen demi 6 persen 36 ekologi 48 kos Y oke